Selamat pagi Bapak Ibu Yang semangat bolehlah mbaikan tangannya doang Bapak Ibu Salih berjalan, hari pasti berdiri Boleh dilihat dulu kanan kirinya Bapak Ibu Dilihat dulu sebentar Sambil tanyain, tadi mandi gak? Jangan ya Bapak Ibu tadi kabarnya apa kabar pagi hari ini Haleluya Bersuka cita hari ini Bapak Ibu, amin Yang bersuka cita boleh kasih teman-teman dan buat ulang Haleluya Saya mau hudang Bapak Bapak Ibu kita sekarang akan mulai ibadah kita dengan doa Masa kemahiran kita mulai ibadah hari ini Terima kasih Tuhan kami bersyukur buat hari ini Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu Tuhan Penyertaanmu Tuhan Semanjang dalam waktu semisut kami Tuhan Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan seluruh asli Kirwan keluarga kami Tuhan memberkati kami Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan Kami datang Tuhan untuk melakukan Tuhan ibadah kami Tuhan meminta Tuhan memohon pada hal Tuhan meminta urapan kuasa-Mu turun atas ibadah gereja kami Tuhan Berkati kami semua Tuhan setiap yang ada kami Tuhan memainko Tuhan dari WMC Ingat imam-imam pengusimu Tuhan Mengcurahkan dengan kuasa hadiratmu Kemuliaanmu turun Tuhan Atas kami ya Bapak Berhapian sambangmu Tuhan yang akan menyatakan firmanmu Tuhan Berpaksud angin Tuhan Yesus Percaya kuasa hikmatmu Tuhan Firmanmu Tuhan Kau menyatakan dengan kemuliaanmu Tuhan Kau menikapkan Tuhan dengan kuasa ilahmu Tuhan Sehingga kau menaburkan firmanmu Tuhan Yesus Mau yang akan Tuhan bekerja dengan firmanmu Tuhan Sehingga Tuhan ada kuasa mujizat dengan firmanmu Tuhan Sehingga boleh kami menerima dengan takutlahmu Tuhan Sehingga hidup kami Tuhan diubahkan Hidup kami Tuhan diubahkan Hidup kami diberkati oleh firmanmu Tuhan Berkati ya Bapak Berkati ya Bapak Berkati ya Tuhan Terima kasih Bapak Berdoa juga Tuhan Untuk kumbalan sidang kami Bapak sendiko Peserta pelawakir kami Pakai lebih dasar lagi Tuhan Bapak sendiko Tuhan Berkati ya Tuhan Tajam rohnya Tuhan Kuasa hikmat visi misi Lebih lagi Tuhan Yesus Untuk boleh menangkap pesan yang kau berikan Atas hambamu Bapak sendiko ya Bapak Sehingga Bapakmu Tuhan Kau pakai lebih dasar lagi Bapakmu Tuhan Kau pakai terus Sebagai messenger Tapi pentakos yang ketiga ya Tuhan Yesus Sehingga kalian berkhusus Tuhan Kau akan menyatakan Lebih dasar lagi Bapak berkati dengan segala kesehatan Kekuatan kemampuan yang kau berikan Atas kembali sidang kami Tuhan Yang percaya Kedua wakil kami Tuhan Kau akan berkati juga Tuhan Dengan kesehatan juga Tuhan Yang selalu mendukung Atas kembali sidang kami Tuhan Yesus Yang percaya dengan satu tujuan Visi misi kesatuan hati Tuhan Untuk menangkap setiap jiwa-jiwa Atas Dibilikan Bapakmu Tuhan Berkatilah hambamu Tuhan Berkatilah juga Tuhan Untuk master william Tuhan Sebagai kembali sidang kami Tuhan Tuhan berkati Ibu kembali sidang kami Seluruh pengerjaan Jika 4 ya Bapak kami percaya Dengan visi misi untuk 10.000 jiwa Tuhan Pasti tergenap ya Bapak Mereka melihat Tuhan Yesus Jika 4 akan berkembang Bertunggu Tuhan Akan ada suatu pertambahan Tuhan setiap jam Tuhan akan mengembangkan kiri Tuhan Hidang mencapai 30 target Tuhan 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 Yesus Atas kasihmu ya Bapak Dibuat Jika 4 ya Bapak Penuh dengan penuh Kemudianmu Tuhan Yesus Berkati ya Bapak Berkati seluruh Setiap hamba-hambamu Tuhan Pengembalan Di bawah Sikampal Bapak Diberkatilah hambamu Diberkati lagi Tuhan Untuk hambamu Tuhan Seperti kembali Kami Tuhan Yesus Seperti kembali sidang kami Tuhan Pakai juga Tuhan Dengan berkaitan Lagi Tuhan Kau punya kemampuan Dengan kuasa Untuk memajukan Untuk memimpin Tuhan Dibuat Ibadah mangan Bapak Kau bisa Bersaya Kau menyatai Kau menuntun Dibuat Ibadah mangan Tuhan Sehingga Kau akan mewujudkan Tuhan Untuk 5 ribu jiwa Dengan visi kami Pasti dikenali Tuhan Yesus Kami hanya 15 kasihmu Turun Tuhan Di dalam ibadah kami Di gereja kami Tuhan Yesus Target kami Ada pertumbuhan 50 jiwa Pertiap bulan Tuhan Untuk memimpin Mada mangan Bapak Bagaimana melihat Tuhan Kasihmu Tuhan Nyata Tuhan 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 Untuk akhir kelima tahun yang terdapat ya Bapak Berkati ya Bapak Berkati juga Presiden Dukoni Bapak-Bapak Bulu Menterinya Tuhan Yang nge-landing di bulan Oktober Tuhan Biarlah kasih damai Musyukacita Tuhan Yesus Dan selalu mendukung Atas transisi Untuk penginan Presiden kami terbaru ya Bapak Kami percaya Tuhan Bangsa kami Mempersatukan Tuhan Dengan kesatuan Nusantara Kesatuan yang utuh Yang memberikan ya Bapak Kami ajak minta damai Musyukacita Atas bangsa kami Bapak Berkati juga Tuhan Atas pemimpin yang kau pilih Tuhan Pemimpin yang terbaik Dari kau Tuhan Dari Menteri Tuhan DPR Tuhan Gubernur seluruh ya Bapak Dari percaya Kau bekerja hari itu Yesus Maupun nanti kami akan ada Mengadakan Kompil keadaan Kondisi sekolah Yang beracara Kondisi Dia kompil keadaan Kondisi sekolah Dan seluruh Nusantara nih Bapak Engkau adalah pilihan terbaik Untuk kepimpinan bangsa kami Tuhan Kami hanya minta Tuhan Pemimpinan yang hadir Berkati-berkati Tuhan Yang takut akan kau Tuhan Yang sungguh-sungguh Tuhan Untuk pemimpin-pemimpin Tuhan Untuk dapatkan Pemimpinan yang takut akan kau Tuhan Untuk mensukseskan bangsa kami Untuk menuju Berkati dari Bapak Terima kasih Bapak Yang berdoa Untuk bangsa Kondisi kesayanganku Israel Tuhan 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 memelindungi Tuhan meluputkan Tuhan memenjagai Tuhan yang bangsa Kondisi kesayanganku Dan sebagai huji mata Allah Tuhan Yesus Sebagai Allah Abang Sata dan Yaakob Tuhan Yesus Tuhan Kondisi kesayanganku Sangat menghasilkan bangsa Kondisi kesayanganku Diberkatilah Bangsamu Ya Bapak Biarlah Tuhan Kehidatan Kehidatan Tuhan Memangkul keuntungan Tuhan Kami tetap Tuhan Bangsa Israel Tuhan Bangsa diberkati Ya Bapak Sehingga Kepulangan mengalami Tuhan Bangsa Indonesia Diberkati oleh Kau Ya Bapak Biarlah Tuhan Di ujung akhir Tuhan Dipercaya Tuhan Kemenangan Tuhan Pasti terjadi Bangsa Kondisi kesayanganku Ya Bapak Diberkati oleh Bangsa Indonesia Terima kasih Bapak Kondisi kesayanganku Sejak Kondisi kesayanganku Hari ini Tuhan Biarlah Kau melayangi kami Kau menguruskan kami Kau menyucikan kami Tuhan Kau mentahirkan kami Sekalang Akal rapikan hati kami Tuhan Sehingga kami Membawa korban Sungguh di depanmu Tuhan Berkenan di meja Ya Bapak Sehingga kami Dilayaki Sehingga kami pulang Membawa Sorak-sorai Bersama-sama Yesus Oleh Bapak Kudus Dengan hati yang Sebelah Cita di dalam Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus 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 Selalu dan selalu kau akan hatimu Kau berdua bagaimanamu Mesyukur kepadamu Tuhan Selalu dan selalu kau akan hatimu Kau berdua bagaimanamu Selalu dan selalu kau akan hatimu Kau berdua bagaimanamu Selalu dan selalu kau akan hatimu Kau berdua bagaimanamu 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 dan voice of selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati 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 Dan kelihatan seluruh hidup Tuhan selalu menolong Selalu menjaga kamu Selalu menjaga kamu Tuhan selalu menjaga kamu Tuhan selalu menjaga kamu Selalu menjaga kamu Dia menjaga kamu Beri haramu seluruh hidup Dia menjaga kamu Beri haramu seluruh hidup Tuhan selalu menjaga kamu Beri haramu seluruh hidup 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 Sampai meluap-luap Dan kehendakmu Dinyatakan dalam hidup Berbicara lah Tuhan Kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya sama-sama kita katakan Amin 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 Beri haramu seluruh hidup Beri haramu seluruh hidup Semua bersuka cita Amin Tepuk tangan saya lagi bagi Tuhan Haleluya Thank you team Praise and Worship Yang sudah melayani dengan Dasyat sekali Tepuk tangan dan buat mereka Puji Tuhan Nah Pagi ini saya mau share Kemudian firman Tuhan dengan judul Mujisat Terbesar Saya mau mulai dengan ini Bapak Ibu Sudara Bahwa Mujisat terbesar dalam kehidupan kita Bukan Mujisat Mujisat terbesar dalam hidup kita Adalah Pertobatan Saya ulangi lagi ya Mujisat terbesar dalam hidup kita Bukan yang mati bangkit Tulih mendengar Buta melihat Miskin diperkaya Tetapi Mujisat terbesar dalam hidup kita Adalah Pertobatan Ketika suamimu yang pemabuk Di jama Tuhan Dan bertobat Hidup kudus di dalam Tuhan Ketika istrimu yang Cewewek Banget Suka nyakitin Ngomongnya nyakit Hari ini di jama Tuhan Dan hidup dalam pertobatan Hidup dalam kebenaran Itu Mujisat terbesar Tepuk tangan yang dasar Tepuk tangan yang dasar Ayo kita buka kebenaran firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 20 Matius pasal 5 ayat 20 Kita akan baca bersama-sama Kebenaran firman Tuhan ini Matius pasal 5 ayat 20 Cintuhan Yang sudah menemukan katakan amin Baik kita akan baca bersama-sama 3 2 Ya Maka Maka aku berkata Kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Ahli Ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya Kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan Nah Ini perkataan Tuhan Yesus Bukan perkataan Petrus Bukan perkataan Andreas Atau salah satu mulut Yesus Ini Tuhan Yesus Yang bicara Untuk setiap kita Katakan amin Dan kalau Tuhan Yesus yang ngomong Saya percaya Ini hal yang sangat penting Bukan sekedar penting Tapi sangat berharga Yang sepakat bilang amin Nah Tuhan Yesus bilang begini Maka aku Berkata Kepadamu Termasuk Gbipademangan Katakan amin Termasuk Untuk setiap kita Saudara seiman Dimanapun Saudara-saudara kita berada Aku berkata Kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak Tidak Lebih benar Daripada Hidup keagamaan Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya Kamu Tidak akan masuk Kedalam Kerajaan sorga Ayo Yang suka claim Saya pasti Masuk sorga Coba Kita cross check dulu ya Dengan perkataan Yesus yang satu ini Dan ini Very serious Katakan amin Serius sekali untuk kehidupan kekristenan kita Oh Saya percaya Bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit Katakan amin Terlalu mudah untuk Tuhan Yesus Membangkitkan yang mati Menyembuhkan yang sakit Saya percaya Mujizat sampai Detik ini Masih sanggup dilakukan oleh Tuhan Yesus Sebab itu kita beriman kepada Tuhan Tapi ada satu hal yang sangat Serius Sekedar di mata saya Tapi di mata Tuhan Bukan sekedar bagi kita Tapi menurut Tuhan Yesus Ini penting sekali Dan seringkali dilupakan Tuhan Yesus bilang Kalau hidup keagamaan kita ini Tidak lebih benar Dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Jangan sekedar claim saya sudah masuk sorga Perkatian dulu perkataan Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus bilang Kalau tidak lebih benar Dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak akan masuk Kedalam Kerajaan surga Saya coba Pelajari Kata benaran disitu Saya bilang kan Kalau hidup keagamaan kita Tidak lebih benar Dari ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi Kata benaran disitu Dalam kita berbahasa Griga Bahasa Yunani Versi Malik Asli Dari Perjanjian Baru Ditulis dengan kata Di Kayosune Benar Di Kayosune Nah benar disitu Bukan benar Menurut pendeta A Bukan benar menurut kotbahnya pendeta B Bukan benar menurut penafsir A Bukan benar menurut penafsir B Sebab kalau benar menurut sinode A Benar menurut sinode B Pernah gak lihat di Youtube Sinode A Sinode B Bertengkar gara-gara Naksir Alkitabnya berbeda Malah jadi batu sandunan Betul kan? Makanya kalau mau debat Jangan disosmen Katakan Amen Lebih baik tempat tertutup Kasian jemaat awam di luar sana Bingung Mana yang benar Mana yang Alkitab Malah kita jadi batu sandunan Betul kan? Orang di luar sana bilang Lah diajak berantem Yang satu bilang Di sonong ada roh kudusnya Yang disini bilang Kita penuh dengan hikmat Kita yang paling benar Kita yang paling belajar Gak usah bertengkar Kita semua saudara di dalam Tuhan Nah Tuhan Yesus bilang Kalau hidup keagamaan kita Tidak lebih dikayu suning Dari ahli-ahli tauran Orang-orang farisi Kata benar disitu Adalah benar sesuai Hukum-hukumnya Tuhan Apa itu hukum-hukum Tuhan? Alkitab Jadi tolak ukurnya Bukan apa yang dikatakan oleh pendeta A Bukan apa yang dikatakan pendeta B Kalau Bapak Ibu ngefans sama salah satu pendeta Maka kebenaran disini Bukan menurut pendeta yang kau fans itu Yang kau kagumi itu Tetapi benar disini Menurut Kristus Benar menurut firman Tuhan Yang sepakat bilang amin Jadi tolak ukurnya adalah firman Tuhan Kalau hidup kita tidak lebih benar Dari ahli-ahli tauran atau orang-orang farisi Siapa itu ahli-ahli tauran atau orang-orang farisi? Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar firman Sejak kecil Kalau zaman sekarang Mereka itu sudah STH, NTH, DTH Doktor kalau sekarang Sebab dari muda Bahkan dari usia remaja Mereka sudah dapat fasilitas Dapat kesempatan yang luar biasa Untuk mereka belajar firman Jadi muasain firman Kalau soal berdebat pasti menang Debat tentang teologi Mereka paling hebat Tapi urusan melakukan firman Oh belum tentu Pernah gak? Baca Tuhan Yesus itu Menegur orang farisi Tuhan Yesus bilang begini Orang farisi ini ya Seperti kuburan Di luarnya dilapur putih Tapi di dalamnya Penuh dengan Tulang belulang Itu bicara apa? Kemulafikan Tahu firman Tapi tidak hidup dalam firman Coba tepuk pundak kanan kiri Bilang begini Kayaknya gue tau deh Siapa yang dia masuk Jadi kalau bicara firman Itu istrinya Sampai gak bisa ngomong Didebati terus sama dia Istrinya baru ngomong Dikotbalin lagi Pakai ayat yang baik Kalau bicara firman Kaling hebat Tapi melakukan firman Belum tentu Itu ahli tawuran Itu orang farisi Gak ada disini Ini kan bicara di Alkitab Jamannya Tuhan Yesus Amen Kalau di pademangan Semuanya seperti Kristus Amen Tepuk tangan dulu buat Tuhan Tuhan Yesus bilang Kalau gak lebih kenal Dari mereka yang Hafal ayat Banyak ayat Jago berdebat Tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan Yesus bilang Jangan layak masuk surga Kamu udah makan masuk surga Saya percaya Statement Tuhan Yesus ini Adalah dasar kehidupan kekristian kita Jangan sekedar jadi orang Kristen yang bayi rohani Level imannya selalu di level bayi rohani Tau gak bayi rohani? Hanya butuh makanan yang lembut Begitu dapat makanan yang keras Gak mampu Gak siap Tidak rela Kepahitan Tindak gereja Bukan cuma tinggalin gereja Tinggalin Tuhan Yang salah dia yang disalahin Tuhan pernah jatuh namanya begitu gak? Ini dia planning satu bisnis Wah ini planningnya Dulu dia sudah paling hebat Dulu dia running Wah startingnya sih luar biasa Tapi ternyata Banyak masalah Banyak tantangan Belum lagi persaingan Hari-hari ini gak mudah Akhirnya kawah saing Jatuh Rugi banyak Kecelor Stress Depresi Salahin Tuhan Yang mulai dia yang planning dia Yang disalahin Tuhan Bukan dipademangan orangnya jauh Di tempat saya sana Mau dipademangan semuanya andalin Tuhan Katakan amin Ini salah satu contoh Orang yang tahu firman Tapi melakukan firman Padahal Tuhan bilang Cari Tuhan Andalkan Tuhan Berjalan di dalam Tuhan Orang Israel saja Kalau bukan tiang alam Tiang api yang menyertai gak bisa Mana bisa bertahan 40 tahun Di padang guru Gak gampang Gak mudah Mustahil Kalau bersama Tuhan Tidak ada yang mustahil Katakan amin Nah Ayo berjalan bersama dengan Tuhan Jangan sederitahu firman Tapi hidup dalam firman Dan saya percaya Orang model begini Orang percaya yang dewasa imannya Katakan amin Tadi saya bilang Saya mulai dengan satu statement Bahwa mujizat terbesar Dalam hidup kita Bukan kesembuhan Mujizat terbesar adalah Pertobatan Engkau dan seisi rumah tanggamu Hidup dalam pertobatan Hidup dalam kebenaran Yang sepakat bilang amin Sampai detik ini Percayalah Tuhan masih sanggup menolongmu Menyembuhkan yang sakit Memulihkan setiap kita Sampai hari ini Mujizat alam masih terjadi Katakan amin Ada satu hal yang Menurut Yesus sendiri Ini sangat serius Dan seringkali dirupakan Apa itu? Hidup dalam pertobatan Bukan cara ibadah kita yang terpenting Tapi cara hidup kita Belum salah apa Saya ulangi ya Bukan cara hidup kita yang Bukan cara ibadah kita yang terpenting Tapi cara hidup kita Cara ibadah kita bisa berbeda-beda Saya kalau nyari pekakilan Bapak-bapak saudara Nggak bisa diam Tangan selalu diangkat Kaki selalu gerak kanan Gerak kiri Tapi itu cara saya Mengekspresikan Kasih Tuhan yang sudah saya terima Terlalu mahal Terlalu besar Tidak bisa saya balas dengan apapun Maka saya kalau dikasih kesempatan Untuk beribadah Saya mau nyanyi Saya mau ekspresikan kasih Tuhan Katakan amin Lompat-lompat Tapi nggak usah berdebat Ada juga orang yang Kalau datang ke gereja Dia mau ambil waktu Sekarang mungkin Dia datang tenang Yang lain Goyang kiri Goyang kanan Dia fokus sama Tuhan Tenang sekali Tapi air mata mengalir Pernah nggak lihat orang yang begitu Nggak usah ditepuk Pundangnya bilang begini Goyang dong Kecuali kalau misalnya Wael bilang Ayo kita angkat tangan Kan ada tuh Wael sampai bu Berbusa mulutnya Ayo kita angkat tangan bu Tuhan kita nari untuk Tuhan Dia ma Dia kirangkan ku Oh Dia kirangkan ku Kayak nggak real Nggak tulus Nah bukan di pademangan orang Orang tadi waktu Ya di cengkaran Jauh Kau Orang cengkaran juga apa? Oh Ya kalau di Boris nggak Cengkaran juga Nah Tuhan Yesus bilang Kalau hidup kekristenan kita itu Tidak lebih benar Tahu nggak? Dari ahli-ahli taurat Ahli-ahli taurat itu kan Mengutamakan cara ibadah Mereka itu kan orang yang sudah Belajar taurat Belajar ibadah Dari kecil Jadi kalau bicara tentang Praise worship Jaman sekarang ya Bicara tentang kotbah Itu paling jago mereka Perfect Mungkin kalau gereja mereka Dulu itu sudah ada lighting Mungkin lightingnya paling keren Soundnya Speakernya Atau musiknya Atau musiknya Yang terbaik Kalau bicara standar ibadah Nggak usah berdebat dengan ahli-ahli taurat Orang-orang tradisi Mereka sudah belajar firman Belajar tentang ibadah Belajar taurat Dari kecil Mereka belajar yang terbaik Kalau ibadah mereka luar biasa Tapi di luar sana After ibadah Yang hidup dalam dosa tetap saja hidup dalam dosa Tidak ada perubahan Ya Customernya di ciak sana Cia sini Jangan kan customer Leadernya saja di tipu Leadernya Apalagi customernya Ya bukan di sini Ini kan saya sedang bicara ya Tempat yang jauh sekali Tapi kalau di gereja Kalau angkat tangan Wih Kalau angkat tangan Sampai gemeter-gemeter Pulang ke rumah Dia baru ketuk pintu Istrinya sudah gemeter Habis dia gitu Pak Selesai Bukan di sini kan Pak Saya yakin Saya yakin Bukan di sini Caw Tang Lewatin lagi Pak Lewatin lagi Kalau di sini di gereja nyanyi angkat tangan Di rumah tangan Di rumah tangannya jadi berkat Amin Melepaskan berkat Amin Oh yang amin cuma dua orang Tepuk tangan yang sudah siap buat rumah itu Jadi bukan cara ibadah kita yang paling penting Tapi cara hidup kita Cara hidup kita sesuai firman atau tidak Katakan amin Cara hidup kita itu di dalam penguasaan firman atau tidak Melakukan firman atau tidak Itu yang paling penting Tuhan mau Di ibadah kita mempersembahkan yang terbaik Tapi di luar sana Di keluarga Di bisnis Yang masih studi mungkin masih kuliah Hidup kita sesuai firman Katakan amin Semua kalau hidup kita sesuai firman Percaya berkat Tuhan pasti mengalir Tidak henti-hentinya Katakan amin Orang lain bilang begini Zaman ini zaman yang sulit Bisnis lagi susah Bisnis berat banget PPN sudah mau naik lagi Apa sudah naik? Rencananya di 12% kan? Makin susah Semua dipajakin Bisnis berat Orang lain bilang begitu Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Ada saja berkat Tuhan mengalir Katakan amin Orang lain bilang begini Pintu-pintu mujizat belum terbuka Bagi kita pintu-pintu mujizat selalu terbuka Katakan amin Amin Pagi ini Isinkan firman Tuhan berbicara kepada kita Bahwa mujizat terbesar Bukanlah kesembuhan Mujizat terbesar adalah Pertobatan Satu ketika Tuhan Yesus pernah menegur satu kota Yang disitu Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat Tapi ditegur oleh Tuhan Bukan cuman ditegur Tapi Tuhan Yesus mengecam kota itu Coba kita baca ya Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 Saya ajak Bapak Ibu sudah terkasih untuk kita baca bersama-sama Tuhan Yesus Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat Yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan Mui 23 Dan engkau kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat Yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini Coba perhatikan baik-baik ayat 20 Lalu Yesus mulai Memberkati Coba baca ayatnya Lalu Yesus mulai Ayat 20 Mengecam Mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun Di situ Ia paling banyak Melakukan Mujizat-mujizatnya Tahu gak Bapak Ibu Kalau Baca Alkitab Berbahasa Geriga Kata mengecam Di situ Ini LAI sudah Lembut banget Menerjemahkan Sebenarnya tidak hanya mengecam Tuhan Yesus itu kalau dalam bahasa aslinya ya Mengutuk kota-kota Yang tidak bertobat Sekalipun di situ Ia paling banyak Melakukan Mujizat-mujizatnya Bukan sekedar mengecam Tapi mengutuk Pernah gak Dengar Tuhan Yesus mengutuk Ingat gak Tuhan Yesus pernah mengutuk Pohon arak Yang Tidak berbuah Itu pohon yang dikutuk Nah disini bukan sekedar pohon yang dikutuk Kota yang dikutuk Boleh diam semuanya Bisa ya Tuhan Yesus mengutuk Bisa Bapak Ibu Saudara Kenapa Tuhan Yesus gak sebarang mengutuk Kalau orang pada banget sih gak sebarang mengutuk ya Saya denger kali di jalan yang walaupun padat itu Bapak Irel Gak ada yang saling mengutuk Semuanya ramah-ramah Silahkan Bapak Irelang Wuh! Itu baru padu makan Bangga sekali kalau datang ke baru makan Gak ada yang saling mengutuk Amin? Aminnya kayak gak tulus Sangat baik di baru makan Tuhan Yesus mengutuk kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disini Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat Nah salah satu kota yang dikutuk Ada tiga sebenarnya Korazim Bethsaida Kapernaum Bapak Ibu kalau ke Holy Land Terakhir saya 2019 Akhir bawa rombongan ke Holy Land Pasti dibawa ke tiga kota itu Sebab bersampingan semuanya Itu di bagian utaranya Danau Galilea Itu seberahan semuanya itu tiga kota Korazim di tengah-tengah Bethsaida Paling kanan itu Kapernaum Nah dari ketiga kota itu Kota yang ketiga Kapernaum itu Kota yang paling banyak ngalamin mujizat Coba lihat ayat 23 Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit Apa Tuhan Yesus bilang Tidak Tidak Engkau akan diturunkan Sampai ke dunia orang mati Kita nanya tuh Kok bisa Tuhan Yesus mengecam kota Kapernaum Bahkan kalau menurut saya ya Ini terjemahan yang terlalu lembut sekali Sebab versi asli Tuhan Yesus mengutuk kota Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit Tuhan Yesus bilang Tidak Engkau akan diturunkan Sampai ke dunia orang mati Percaya Pak Kalau Tuhan Yesus yang ngomong Pasti Terjadi Saya akan jelaskan nanti Lahan-lahan saya jelaskan Nah Bapak Ibu Saudara Di Kapernaum itu Tuhan Yesus pernah melakukan banyak mujizat Masih ingat gak Tuhan Yesus pernah menyembuhkan Hamba perwira Kapernaum Masih ingat? Itu di Kapernaum Bapak Ibu Jadi perwira Kapernaum itu Namanya saja perwira Dia bukan tentara biasa Dia perwira Zaman itu satu orang perwira Memimpin seratus tentara Roma Jadi dia ini orang yang punya posisi Terpandang Nah hambanya sakit Dia datang sama Yesus Yesus Lihat imannya Tuhan Yesus sembuhkan hambanya Mujizat kedua Masih ingat gak? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan Ibu Mertuanya Petrus Itu di Kapernaum juga Bapak Ibu Kalau ke Nanti ke Holy Land ya Pasti akan dibawa Oleh semua travel Yang kesana pasti akan dibawa Tidak mungkin tidak Dibawa ke rumah Mertuanya Ibu Petrus Itu masih ada renuntuhannya Sampai hari ini Ibu mertuanya Petrus Waktu itu sakit demam Lalu kita berkata Nyalis mati Tapi Tuhan Yesus Menyembuhkan Ibu mertuanya Petrus Dan sembuh Zaman dulu pak Demam bisa meninggal Waktu itu belum ada parasetamol Belum ada paradol Kalaupun ada warung Enggak ada omat warung Yang namanya parasetamol Zaman itu Demam bisa meninggal Ibu mertuanya Petrus Hampir meninggal Tapi puji Tuhan Tuhannya semuanya membuka Di bumar dua Petrus Di dua puji Tuhan Masih ingat gak Satu ketika Ada orang lumpuh Lalu teman-temannya Care sama dia Lalu digotong Dibawa Ketempat Tuhan Yesus Sedang mengajar Tapi karena rumah Dimana Tuhan Yesus Sedang mengajar Itu penuh sesak Dengan orang-orang Kapernaun Tahu gak kenapa Mereka datang disitu Berbondong-bondong Sekedar mau lihat Mujisatnya Tuhan Yesus Jadi hanya cari Mujisat Bukan cari Yesusnya Hanya terpesona Dengan Mujisat Bukan terpesona Dengan sang membuat Mujisat Mulai diem Mulai mikir Waktu temen-temennya gotong nih Temennya yang lagi Sakit lumpuh Mau masuk ke rumah Gak ada yang masuk jalan Gak ada yang mau malah Ayo Ayo yang Suka naik Trans Jakarta Kita kan tahu kan Ini budaya timur kan Kalau ada ibu-ibu Bawa anak kecil aja Itu biasanya saling ngalah kan Mau disini kan Semuanya naik mersi ya Itu udah Ayo bu silahkan Kalau ada Wanita hamil Pasti prioritas kan Ini gak ada yang mau malah Ini lumpuh nih Gak ada yang mau malah Gak dikasih jalan Syukur temen-temennya Dapet hikmat Naik ke atep Atepnya dibuka Dibongkar tuh Diturunin temennya Dan Tuhan Yesus melihat Iman Bukan iman dari orang lumpuh itu Tapi iman dari Temen-temennya juga Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Orang lumpuh itu Itu dikapernaun Bapak ibu saudara Mujisat yang lain Ingat gak Tuhan Yesus pernah suruh Petrus Pet Kamu harus bayar pajak Petrus bilang gak ada duit Dulu Khususnya jadi malayang Banyak duit Sekarang ikut Yesus Malah duit jadi susah Yesus bilang begini Tenang Percaya saja Kamu mancing Ketawa galile ya Mancing Setelah mancing Kalo dapet ikan Ambil ikannya Buka mulutnya Disitu ada Ada koi Pakai Bayar Pak Kan dekat laut Abis ini kita mancing Kayak Itu kalo bukan mujizat Tuhan Gak bisa terjadi Pak Coba dimancing Di ancol sana Sampai ayam tumbuh gigi juga Maka bakalan ada koin disitu Tapi karena Tuhan Yesus yang Nyuruh Dan Petrus percaya Maka mujizat terjadi Gatakan Amin Itu dikapernaun Di kapernaun itu Pak Ada satu sinagog Rumah ibadatnya orang-orang yang mungkin Itu terkenal banget Di zamannya Tuhan Yesus Hari ini kalo bapak ibu ke Holy Land Itu masih ada reruntuhannya Biasanya orang Tuhan Yesus itu foto-foto disitu Tiap kali Tuhan Yesus ngajar di rumah ibadat Dikapernaun Sinagog namanya Itu banyak orang Yahudi berbondong Bondong mau dengar Tuhan Yesus kotba Padahal orang Yahudi itu Punya pengajar Punya pengkotba Yang namanya Ahli-ahli Tuhan Orang-orang Fadisi Tapi kalo mereka yang kotba Mereka yang ngajar Sepi Begitu Yesus Datang di sinagog Waduh Mungkin kalo zaman sekarang ya Gak bisa tuh Telat-telat Bukan GBI pada makan Gak usah lah Gak ingin cucu baca beternak Gak masih nyanyi kok Gak aja Sepuluh Tiga puluh Gitu baru masuk gitu ya Pas kotba kan Eh istrinya bukannya Tegur suaminya malah lu dong gitu Cakep Eh Ya kan dulu Ma zaman Yesus Gak begitu Gak bisa telat-telat Kalo temat Gak dapat tempat Penuh sesat Orang-orang mau dengar Tuhan Yesus kotba Tapi mereka sebenarnya hanya terpesona dengan kotbanya Yesus. Urusan hidup di dalam firman, hidup dalam pertobatan. Belum tentu. Seringgul kanan kiri bilang gini, lo amin-amen, lo pertobat lo. Kalau dengan kotba, amin lo paling bencana. Kota Kapernaum yang banyak kali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Baca tadi, Matthew 11 ayat 23. Tuhan Yesus bilang, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tuhan Yesus bilang apa? Tidak! Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah kan kita bingung ya. Yesus melakukan banyak mujizat di kota Kapernaum. Kok dikutuk? Tahu gak Bapak-Ibu Sudara? Nanti ya, kalau ke Holy Land. Selalu itu Pak, sebelum kita masuk ke Kapernaum. Jadi di depan kota Kapernaum itu ada gerbang Musa. Nah, di gerbang itu ada tulisan Musa juga. The town of Jesus. Kotanya Yesus. Biasa orang-orang Indonesia, pasti foto-foto di situ. Apalagi ibu-ibu ya. Waduh, saya kalau bawa rombongan sama ibu-ibu Indonesia. Wuh, bajunya paling mentere. Bisa dilakukan perbandingan, Pak. Bandingkan mak-mak Indonesia yang ke Holy Land dengan mak-mak Eropa. Mak-mak Eropa gak terlalu tertarik dengan foto-foto. Mereka lebih tertarik dengerin penjelasannya Turgai. Dengarkan penjelasannya si Aguna. Kalau disana kami panggil Aguna. Pemimpin Ngelongani. Penjelasan Aguna. Tapi kalau emak-mak Indonesia, kalau boleh Aguna jangan naik. Anggungi. Anggungi. Wuh, wajunya. Wuh. Di depan kota Kapernaum ada tulisan. Tauan of Jesus. Di bawahnya sudah berjejar. Tau siapa yang disuruh foto? Aguna. Aguna. Jadi tugas saya disana dua, Pak. Menyampaikan firman Tuhan. Dan jadi tugas foto. Udah-udah kota-kota. Masuk tuh ke kota Kapernaum. Begitu masuk ke kota Kapernaum. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Kalau itu belakang kan gerbang. Ngapain? Ke depan dong. Sejauh mata memandang. Yang kita lihat itu. Hanya puing-puing. Ruh, Tuhan. Sorry, Bapak-Ibu ya. Kalau dibandingkan dengan kota lain. Di Israel. Yang nama kota itu disebut di Alkitab juga. Contoh. Pernah dengar nama kota Nazareth? Nazareth? Cuma dua orang yang pernah baca. Yang lain? Pademangan selalu dihati. Iya, Pademangan selalu dihati. Cuman kan Pademangan ada di Alkitab. Nazareth disebut di Alkitab. Nazareth itu kota kelahirannya Maria. Bapak-Ibu kalau ke sana. Ada satu gereja besar banget. Namanya gereja Maria. Itu besar banget. Megah banget. Di bawahnya masih ada itu. Rumahnya Maria. Zaman dulu. Dijaga sampai sekarang. Karena objek wisata. Kota Nazareth itu Bapak-Ibu sudah mirip-mirip kayak Eropa. Jarang gedung-gedung tinggi. Tapi banyak gedung-gedung yang apa tuh? Kayak bersejarah. Jadi mirip banget kayak di Eropa gitu. Mini Eropa. Gedung-gedung klasik. Indah banget. Keren banget. Buat foto-foto bagus banget. Ikut pakembalan. Ada pakembalan boleh berapa tuh? Bulan. Daftarkan diri. Dapatkan diskon. Cuman tau deh diskonnya berapa. Masih inget lah kota Kanak. 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 Sebelahnya WTC. Kota Kanak. Kota dimana Tuhan Yesus mengubah air jadi. Itu sampai hari ini Pak. Kalau ke sana itu indah banget. Kotanya maju banget. Yerusalem tau gak? Iya. Jadi di tengah-tengah kota Yerusalem itu ada namanya Old Yerusalem. Tempat dimana dulu ada baik suci. Yang tahun 70 diruntuhkan oleh Raja Titus. Dan sekarang tersisa tembok baratnya. Tembok ratapan. Pernah denger? Nah. Jadi Old Yerusalem. Kota dimana dulu ada baik suci. Itu gak terlalu besar. Kalau itu gak boleh dibangun apa-apa. Memang sudah begitu kotanya. Karena itu kan situ sejarah. Tapi Yerusalem di luar kawasan Old Yerusalem. Itu majunya luar biasa. Mirip banget kayak Eropa. Keren banget. Maju. Tel Aviv jangan tanya lagi. Dan itu. Kota maju sekali di Israel. Nah kita bandingkan di kota-kota yang lain kan maju. Diberkati. Tapi ada satu kota yang namanya berulang-ulang. disebut dia kita. Kota yang paling banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat. Namanya. Kapernaum. Hari ini Pak Kapernaum gak jadi apa-apa. Terjaya Pak. Begitu masuk gerbang Kapernaum. Sejauh akan memandang rerut Tuhan Pak. Puing-puing. Ingat perkataan Yesus tadi. Maju 11 ayat 23. Kapernaum. Apakah kau akan dinaikan sampai ke langit. Tuhan Yesus bilang tidak. Kau akan diterunkan sampai ke dunia orang mati. Apakah yang saya bilang tadi. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong. Pasti dikenapik. So hati-hati dengan kehidupan pertobatan. Serius dengan kehidupan pertobatan. Katakanlah. Kapernaum itu hanya cari Yesus untuk mujizat. Tapi tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mau hidup di dalam pertobatan. Saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus disalib. Adakah orang Kapernaum yang peduli sama Yesus? Ada. Ada gak? Orang pada mana dengan waktu itu? Belum ada ya? Waktu Tuhan Yesus disalib. Semuanya kabur. Hanya Maria Ibu Yesus. Dan murid kesayangannya namanya Rasul Yohanes. Yang menemani Tuhan Yesus. Sampai di hembusan napas terakhir. Yang lain. Dimana itu orang yang setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat berbondong-bondong. Kalau zaman sekarang kalau KKR dia paling depan. Puluhan ribu orang adil. Begitu Tuhan Yesus disalib. Habur semua. Gak peduli. Gak peduli. Ditanya ya. Kamu kan melalui Yesus ya? Enggak sih. Alhamdulillah. Tuhan Yesus. Pusat terbesar adalah ketika engkau dan seisi rumah tanggamu hidup dalam pertobatan. Kalau kau hidup dalam pertobatan. Istri mengasihi suaminya. Menghormati suaminya. Respect kepada suaminya. Suami akan mengasihi istri. Katakan amin. Amin. Jangankan katakan I love you. Semua yang ada padanya akan diberikan. Mengalir seperti sungai yang tidak pernah henti. Ibu minta 200 ribu. Dikasih 2 juta. Bapak paling kencang. Tengah rela. Ini kan saya hanya ngomongi Bapak Bapak yang sudah dicama oleh Tuhan. Betul kan? Sudah bertobat. Bagi kita Bapak Bapak yang sudah bertobat itu mah biasa. Bener ya Pak? Yang ibu bilang, apa apa sih Pak? Bener ya Pak? Lu makanya doakan suamimu. Seulangilah. Maksudnya terbesar itu. Ketika engkau dan seisi rumah tanggamu hidup dalam pertobatan. Lihatlah keluarga-keluarga penuh sukacita. Penuh damai sejarah. Keluarga-keluarga jadi keluarga kesaksian. Amin. 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 Alhamdulillah. Tuhan kau segalanya berarti kami. Alhamdulillah. Ku perlu engkau Yesus. Halus jiwaku. Menantikanku. Menantikanku. Ku percaya kau perlu. Pengharapanku. Pengharapanku. Di dalammu. Lupa hatimu kata. Ku perlu engkau Yesus. Harus jiwaku. Menantikanku. Menantikanku. Ku percaya. Ku percaya kau perlu. Ku percaya kau perlu. Keharapanku. Di dalammu. Alhamdulillah. Mari berseru. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan. Katakan. Yesus. Hanya kau yang kuandalkan. Menantikanku. Tuhan. 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.